Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya teman-teman semuanya Semoga dalam keadaan sehat Baik kali ini kita akan melanjutkan Pembelajaran lagi di Security Dasar Langsung saja kita akan meneruskan Pembelajaran kemarin di SQL Injection Untuk yang pertama Kita Jangan lupa menghidupkan mesin Dan mesin yang kita gunakan Metasolpoy Table 2 Lalu setelah kita tahu Alamat IPnya 192.168 Seperti biasa Kita ke Komputernya akan kita gunakan Lalu kita akses Apa Mesin target kita Atau web yang akan kita Targetkan Kita isikan alamatnya 192.168.126.128 Untuk informasi saja teman-teman yang belum tahu bahwa IP ini Seperti layaknya kalau di web biasa itu Seperti misalnya Teknik.com Atau Facebook.com Karena kan setiap Web itu mempunyai alamat IP masing-masing Nah yang ditampilkan itu namanya DNS Jadi berupa nama Agar kita tidak mengingat Angka-angka Sebenarnya berupa angka-angka Seperti ini Itu informasi Buat teman-teman yang belum Mengetahui Nah kita ke Mutili day Lalu kita Ini apa Tingkatkan security nya Jadi kan level 0 Sekarang level 1 Tinggal klik saja yang ini Togel security Lalu Kita login seperti kemarin Kemarin kan kita sudah Login Bypass dengan Name dan user Dan password nya Coba kita Disini ya Kita login Menggunakan Name yang sudah diinject Dengan Komentar Atau Pagar Kita login Nah Maka Si web Yang sudah security nya Ditingkatkan ini Akan mengeluarkan Error report Dangerous Character detect Gitu Jadi Terdetect nih Ya bahwa Kita memasukkan Karakter yang Berbahaya Tanda ini ya Oke Terdetect ya Berarti Tidak bisa nih Kita lakukan Coba kita Lihat yang lain Misalnya Kita menggunakan password Kita kan Tahu ya Nama user nya Admin Seperti biasa Nah Kita isikan password Yang Yang kemarin Yang sudah diinject Sudah diisikan Karakter Inject Nah Sini Kita login Nah Maka Disini juga Akan ada Pemberitahuan Bahwa username Tolong Blak 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 Yang lain Nah Gimana nih Caranya Kalau kita Pengen tetap Masuk Dengan security Yang sudah Ditingkatkan Kita bisa Menggunakan Yang namanya Tools Blak 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 Kita lihat Kalau di Kalilinuk Ada disini Jadi Apor Disini Juga ada Atau Disini Diketik Aja Blak 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 Nah Kita tunggu Beberapa saat Tidak perlu Di install Kalau di Kalilinuk tapi kalau misalnya di Ubuntu atau di Windows juga bisa di install Blub Suite ini Windows bisa kalau di Ubuntu harus install sendiri kalau di Kalinuk sudah include nah ini tampilan dari Blub Suite nya untuk menggunakan Blub Suite kita ke proxy disini proxy kita lihat di option nah dia si Blub ini di proxy ini dia akan mengintercept yang IP 127.0.0.1.80.80 port 80.80 ketika kita ingin menambahkan maka kita tinggal add saja tapi sekarang kita tidak menambahkan kita biarkan di port saja ya teman-teman yang kita ubah adalah disini disini ke setting sudah ke setting cari proxy proxy nah kalau sudah ketemu karena tadi Blub yang ini menginterscept IP ini maka kita isikan juga disini ke manual 127.0.1 port 80.0.1. 80.0.10.gt sekarang Blub dan dan browsernya sudah samaan nih ya untuk bisa ini kita ini agak kecilin kita kecil biar bisa kelihatan disini ini yang lebih kecil biar kelihatan gimana cara kerjanya oke lalu kita ke intercept interceptnya di onkan nah kita sekarang kita akan login login disini kita misalnya passwordnya accept namenya admin kita lihat nah disini langsung ter intercept bahwa yang kita akses itu metodenya post ya terus dimana ininya folder beradanya ya nah yang paling penting disini disini yang paling terakhir lihat ada username nya kita memasukkan admin sama passwordnya menggunakan set tadi ya di button login nah gimana kita pengen masuk ke ke pengen masuk ke sini tapi disini tadi kalau di browser langsung server enggak langsung memfilter enggak bisa kita pakai burp suite itu bisa membaipas nah kita ke sini ke parameter body parameter ya tampilan di burp suite biasanya beda-beda saya menggunakan web suite versi 2021 10.7.0.4 kalau teman-teman ada yang beda tampilannya berarti beda versi ya langsung lagi ke body parameter nah disini kan ada username accept password eh admin passwordnya accept, nah kita tinggal ubah disini, nah dengan kode inject yang kemarin kita pelajari nah coba kita, ini misalnya, kita kan kemarin qrt or 1 sama dengan 1 terus tanda pagar kita masukkan aja ke sini klik 2 kali kita paste biasanya bisa juga min-min ya, masukinnya lalu kita enter nah disini sudah masuk nih usernya admin, passwordnya qrt ini yang sudah di apa, enkripsi tapi qrt or 1 sama dengan 1 pagar, nah kita sekarang untuk menggunakannya disini kan not log, belum login ininya, kita forward caranya kita forward nah, lihat disini kita besarin ini kita bisa sudah masuk nih admin gitu alhamdulillah nih sudah pembelajaran yang sekarang ini sudah kita selesaikan itu aja ya mungkin selanjutnya kita masih bisa belajar yang lain nanti kita cari-cari lagi materinya masih mungkin bisa di SQL injection juga kita explore lagi yang lainnya ya teman-teman terima kasih yang sudah menonton dan sudah mendukung channel ini mudah-mudahan pembelajaran yang ada disini bermanfaat teman-teman kritik dan saran silakan di komentar atau bisa ke grup di deskripsi nanti ada terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh